Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sambungan pembahasan kita Masih tentang penyelenggaraan jenazah Pasal tentang memandikan mayat Ini yang wajib digawe Fardu kifayah Dimandikan Jadi minimal sekali Apabila ada yang meninggal Itu cara memandikannya Ini minimal Sudah cukup syarat Ta'mimu badanihi bil ma'i Ta'mimul badanih itu artinya Meratakan air ke seluruh tubuh Jadi banyu itu liput seawakan Itu minimal benar Memandikan mayat Kira-kira Kira-kira bilanya yang standar minimal ini Insya Allah bisa saja seberataan Paling yang maulah lain tuan Atau ada itu saja Cuma bilanya Ta'mimul badan Bil ma'i Meratakan air ke seluruh tubuh Tubuh mayat Itu paling minimal Maling minimal Seperti itu Meratan Sekali aja Jadi misalnya Ada Orang meninggal Banyak Meninggal itu banyak Lalu Karena saking banyak Dan bau Kadakawa dimandi Apa nih Tunggal ikungan Lawas-lawas itu nah Karena bau banar Jadi mandinya Di Apa nih Distandarkan minimal Hajar itu Oke apa Sehajalah Sehajah Asal banyunya sudah liput Sewakan Itu mandinya sudah Sah Meratan Sekali Walaupun sekali aja Itu sudah cukup Sama kayak Baudu Baudu itu yang Yang wajib Hanya Sekali Membasuh Muha Atau wajah Itu Wajibnya Sekali aja Basuhan kedua Basuhan ketiga Itu hukumnya Sunat Basuh tangan Membasuh tangan Itu yang wajib Sekali Yang kedua Lawan ketiga Itu hukumnya Sunat Nah Ada pun mandi Jenazah Memandikan jenazah ini Minimal banar Berarti yang wajibnya Kayak apa Yang penting Banyu liput Seawakan Itu sudah Sudah cukup Menggugurkan Kewajiban Mandi Memandikan Jenazah Itu paling minimal Sekali Sekali Ini memang Memang Persyaratannya itu Harus Apa nih Kadang mengeluarkan Kotoran lagi Dipastiakan Tapi Bila Sambil Memandiakan Masih keluar Kotorannya Nah itu Ada kawa Mau kan mau Harus diberasih Tapi ini Misalnya lah Sudah berasih Di parutnya itu Dipicik Tidak keluar Apa-apa lagi Karena sudah Lawas kan Misalnya Karena sudah Lawas meninggal Kadang-kadang lagi Sisa-sisa Kotoran Nah itu Kayak itu juga cukup Dimandikan Sawakan Sawakan Asal liput Banyunya Sawakan Itu sudah Sudah cukup Memenuhi standar Minimal Memandikan Manit Atau Jenazah Nah Waakmalohu Lalu Jarmusonib Pusonib Kitab Sefinatun Naja Waakmalohu Yang sempurnanya Pak Yang sempurnanya Kayak Kayak Ayaksila Sawataihi Membasuh Sawataihi Ini Dua Kemaluan Kemaluan Depan Dan Belakang Duburul Majiti Wakubulahu Dubur Majit Dan Dubur Majit Dan Kubulnya Kemaluan Belakang Dubur Kemaluan Depan Kubul Nah Membersihkan Kemaluannya Itu Pakai tangan Pakai tangan Tapi Dilapisi Pakai Kain Biasanya Orang Pemandian Dilapisi Pakai Kain Dan Pakai Tengan Kiri Itu Yang pertama Amun Hanak Sempurna Wahyu Zilal Kazar Min Anfihi Nah Menghilangkan Kotoran Di Hidungnya Wahyu Waddiahu Wahyu Waddiahu Ini Kapan Qoblal Qusli Sebelum Dimandihi Jadi Sebelum Dimandihi Itu Bagusnya Nah Berarti Sunnah Di Uduakan Dulu Udu Kayak Biasa Kayak Orang Hidup Tiga Kali Ada Di Kumur Kumur Masuk Nah Ke Hidung Kayak Biasa Saja Dulu penyelenggaran jenazah itu sudah lengkap aja biasanya alatnya nyaman aja nah di kubunya tiga kali yang basuhan pertama ini pakai daun bidara ini yang sempurnanya tiga kali kalau jadi kitab yang ringkas aja disebutkan ada beberapa kitab yang lain yang penyelenggaran jenazah ini yang lebih lengkap itu memandikan lalu yang selanjutnya ini kafan mulang kalau memandikan mayat tadi minimal air ini kena ke seluruh tubuh asalkan aja tapi kalau nya kafan paling minimal kafan adalah seawakan liput selapis kain itu minimal benar misalnya ada kejadian luar biasa bencana alam kainnya mempas kayak apa ini di kapani selapis aja yang penting seawakan liput kayak tujak itu minimal benar kain kapan ini berarti kondisi-kondisi yang darurat kondisi yang ada memungkinkan kondisi normal kita ada mungkin selapis aja ada mungkin miskin benar kadang mungkin juga tiga kadang mungkin selapis aja ini kondisi yang luar biasa cuma kalau nya yang lagi di medan jihad kayak waktu perang uhud itu para sahabat ini di kapani apa yang ada makanya kayak musab bin umair ini kain kafannya mempas kain kafannya mempas ditarik ke atas di bawah kelihatan ditarik ke bawah di atas kelihatan mempas itu kain kapan minimal benar nah tapi waak maluhu lir rajuli dan yang paling sempurna untuk laki-laki salah sulafaif tiga lapis paling sempurna tiga lapis nah kain kapan nih hukumnya kayak apa warnanya sebujurannya kain kapan ini sama kayak baju kita sembah yang kada terkait warna kada terkait corak sebujurannya kita sembah yang baju putih boleh sembah yang baju hijau boleh sembah yang baju sesirangan boleh sahaja maksudnya asal menutup aurat walaupun memang ada hadis-hadis nabi yang warna-warna disukai oleh nabi kain kapan bang sama lah sama yang penting tadi minimal apa sawakan liput cuma idealnya memang warna kain kapannya warna putih nah dan idealnya juga kain kapan itu yang yang terburuk yang terburuk kade juga bang betahimanan lah yang buruk lah berarti supaya maleket kak menakuni ini banyak lawas nih kada memang lain itunya lain ini kak kak kan lain itunya ada cuma jadi waktu meninggal kita disuruh jangan bermewah-mewah makanya bilanya orang misalnya ada meninggal gigi emas belum tercabut dasar gigi emas belum tercabut dasar disuruh membongkar jadi membongkar kubur itu kada boleh hukumnya haram membongkar kubur kerida angin kerida hujan dibongkar kuburnya itu haram tapi ada beberapa sebab yang terpaksa dilakukan artinya dibolehkan menabuk kubur pulang salah kiblat salah kibat itu atau ya tadi ada harta terbawa ada gigi emas kah cincin kadinga tercabut kah itu boleh ditabuk ditabuk kuburnya cuma kalau kapan tadi yang terburuk itu yang yang disuruh yang disuruh kadada yang hanya ini masalah afdoliah nya ada yang dalam fikih ini ini hukum fikih ada yang hukum ideal ada yang standar minimal ini seberatan ibadah sembahyang sembahyang minimal minimal rukunnya digawe rukunnya digawe ada pun idealnya sunnah ab'ad digawe sunnah hai'ad digawe bila rukunnya aja digawe sembahyangnya sudah sah pahalanya kurang menutup aurat bang samalah sama menutup aurat bagi laki-laki asal tertutup antara pusat lawanin tuhut itu sudah sah sembahyang cuma idealnya kita adalah memakai baju yang terbaik gasan gasan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala ini enak masih oh iya seberatan ibadah itu sama ada standar minimal ada idealnya itu untuk laki-laki jadi untuk laki-laki dan perempuan itu minimalnya sama selapis selapis ini jelas dalam kondisi yang terdesak cuma kalau nyalaki-laki yang idealnya sempurnanya lirrajuli salah sulafaif tiga lapisan dan apa waduhun watetayyub nah beminyak dan diharumi diharumi itu sunahnya ada pun perempuan nih perempuan perempuan ini tiga lapis tiga lapis walil marati ini ada ada lima lapis perempuan ada lima lapis komisun komisun itu kalaunya dalam bahasa Arab artinya itu kemeja sebujurannya lain gamis bahasa kita itu lain amun kita misalnya komis kop itu kop bilanya di Yaman itu dibaca gak gak kop itu nah di Yaman lahjah Yaman itu dibaca gak al-ahkop al-ahgab nah itu tapi bilanya di Mesir lain pulang kop itu lahjah Mesirnya dibaca A A misalnya kul kul itu katakan itu bahasa repus hanya bilanya di Yaman berarti gul bilanya di Mesir lahjah Mesirnya ul itu komis komisun itu sebujurannya artinya kemeja nah ini komisun bahasa Arabnya cuma di wadah kita komis itu jadi gamis nah gamis itu baju panjang mulai atas ke bawah nah itu dahulu itu orang menyempat baju top baju top itu asal bahasa Arabnya ya saup saup itu baju pakaian itu istilah bahasa aja salah bahasa ini gak ada apa-apa supaya tahu aja komis jadi komis itu kemeja kemeja lain gamis jadi misalnya komisun komis artinya apa kemeja lain gamis kadang sama itu lalu ada khimarun khimar khimar ini yang menutupi kepala ini untuk perempuan itu khimar lalu ada izarun izarun ini adalah kain yang menutupi dari pusat sampai ke bawah nah kita mengartikan itu adalah tapeh tapi jadi itu istilah umum untuk kain yang menutupi dari pusat sampai ke bawah itu bahasa Arabnya izar lalu lafafatani dua kali dibungkus nah jadi ini perempuan ada lima lapis ini yang sempurnanya itu memandikan dan mengkavani lalu faslun fissolati alaihi kalau seandai kalau misalnya memandikan dan mengkavani ini khusus hanya orang-orang tertentu saja atau pemandian saja namanggawi atau keluarga dekat saja misalnya pemandian atau anak-anak atau anak-anak saja atau kemanakan atau anak-anak atau cucu saja memandikan itu mengkavani itu orangnya terbatas terbatas karena ini kan ada terlihat aurat atau macam-macam nah tetapi faslun fissolat yang alaihi tetapi kalau menyembahyangkan sholat ini terbuka untuk umum makin banyak yang menyembahyangkan itu makin makin baik nah ini arkanus sholat til janazati sab'atun rukun sembahyang jenazah ada tujuh rukun sembahyang jenazah ada tujuh kalaunya rukun sembahyang itu ada tiga belas rukun sembahyang wajib biasa nah kalaunya sembahyang fardu kipayah ini ada tujuh ada tujuh saja selain yang tujuh ini berarti itu hukumnya sunah bilanya tertinggal kadang mempengaruhi sah atau kadangnya sembahyang jadi dalam fikir ini perlu kita belajar standar minimal ini berarti dalam kondisi tertentu kondisi idealnya kita tahu kondisi minimal itu kayak ini misalnya pas tahiyat akhir parut sakit benar tahiyat akhir itu walaupun kita sembahyangnya empat rekaat pertuntung banyak yang dilewati maka ayatnya panjang pulang tadi sekalinya terkantut itu basah pulang amun pes tahiyat akhir kayak pejar supaya kadang mau ulang lagi nah bilanya kita tahu standar minimal membaca tahiyat itu nyaman itu standar minimal kan dalam tahiyat akhir itu ada beberapa rukun satu membaca tahiyat dua selawat selawat itu yang biasa kita baca adalah bacaan afdolnya selawat ibrahimiyah Allah mengalami 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 tuh membaca selawat membaca selawat gasan keluarga nabi apakah itu rukun kadar rukun itu adalah sunnah apaan sunnah aja nah lalu apa lagi eh apa ngara nya nih selawat lawan nabi rukun selawat lawan keluarga nabi rukun doa doa yang sunnah selawat kepada nabi rukun selawat lawan keluarga nabi itu rukun doa yang sunnah waktu tahiyat akhir berarti misalnya membaca tahiyat lalu kayak ini Allah masalah ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad nah itu minimal benar sudah jadi misalnya ada paru sakit benar nah bilanya terkantut bahasa pulang kayak apa Allah masalah ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad itu sudah standar minimal lalu assalamualaikum udah itu nah itu sudah sah itu standar minimal standar minimal itu supaya tahu nah untuk sembahyang jenazah ini rukunnya ada tujuh yang pertama adalah niat nah ini sama semua ibadah perlu niat perlu niat niatnya kayak apa jar niatnya niatnya ini terserah aja yang penting yang penting ada menyebutkan sembahyangnya saya jaku sembahyang itu sembahyang menyebutkan fardu ada fardunya ada fardu kipayahnya nah ditambah apa ditambah mayat ini misalnya lah nawaitu solatul janazah ala hazal mayit fardun fardun lillahi ta'ala paling kadang itu dibaca itu yang pertama niat niatnya disambah dalam hati apabila ya waktu takbir kayak biasa itu yang pertama rukun pertama lalu rukun yang kedua asani asani min arkani solatil janazati nomor kedua rukun sembahyang jenazah adalah arba'u takbir rotin empat kali takbir kalau dalam sembahyang biasa takbir itu termasuk rukun ngarannya rukun kauli tapi sekali saja sembahyang biasa misalnya tadi kita sembahyang maghrib nah menyambat allahu akbar takbir itu hukumnya rukun mempengaruhi sah atau keadaannya sembahyang tetapi takbir ini wajib dibaca sekali saja waktu pertama itu saja rukun selain itu takbir intikal yang misalnya yang dari duduk nabi dari allahu akbar nah itu sunat atau yang Allah anak sujud itu sunat jadi yang rukunnya itu cuma sekali waktu yang pertama itu sembahyang biasa tapi kalau sembahyang jenazah takbirnya empat kali pabila saja takbir yang pertama takbir kita pertama mulai itu sekali sudah allahu akbar takbir yang pertama lalu membaca patihan bismillahirrahmanirrahmanirrahim tuntung allahu akbar takbir kedua itu rukun pulang lalu membaca selawat allahu akbar dua kali takbir yang ketiga pulang allahu akbar hanya membaca doa wawafirullah warahmat wawafirwafanhu hanya takbir yang keempat allahu akbar nah itu empat kali ini rukun jadi bila takbirnya tiga kali saja sembahyang jenazahnya kadah sah ini lain belainan lawan sembahyang idul fitri atau idul adha yang mana takbirnya itu hukumnya sunat takbirnya itu hukumnya sunat sembahyang idul fitri atau idul adha takbirnya hukumnya sunat yang takbir rakat pertama tujuh kali yang rakat kedua lima kali nah itu hukumnya sunat jadi kata sama kalau sembahyang jenazah ini empat kalinya itu rukun lalu yang ketiga al-qiyamu alal kadiri berdiri bagi yang mampu ini sembahyang jenazah berdiri bagi yang mampu ini hukumnya sama kayak sembahyang biasa berarti bilanya ada orang ngehandak sembahyang jenazah tapi kata kau berdiri boleh lah sembahyang jenazah boleh aja berduduk boleh karena apa karena apa ngarenya nih ini istihtoah sesuai kemampuan ada yang wajib berdiri amun kadakawa kadesah kadesah berduduk tapi kata kau berdiri boleh berduduk untuk sembahyang jenazah ini rukun ketiga rukun yang keempat membaca al-fatihah kira atul fatihah membaca al-fatihah nah biasanya kita membacanya pabila sesudah takbir yang pertama ini wajib dalam hadis sembahyang kadang membaca al-fatihah jadi sembahyang apa aja al-fatihah itu nyata wajib dibaca rukun yang kelima nah rukun yang kelima assolatuh al-fatihah assolatuh al-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati membaca salawat sesudah takbir yang kedua ini salawatnya sama kayak sembahyang biasa minimal Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli'ala Muhammad itu minimal benar maksimalnya ya apa ya salawat Ibrahimiah kita baca pastahit akhir itu bilanya imamnya laju sembahyang jenazah ini laju imamnya laju imamnya amplopnya tipis kayak apa maka yang dibaca salawatnya yang hendap supaya ada tertinggal karena apa minimal Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad kemungkinan yang yang laju itu yang laju itu membaca salawatnya yang hendap Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad kayak itu itu minimal itu sudah sah tapi wajib andakannya sesudah takbir yang kedua yang tersalah jadi imbah takbir yang pertama al-fatihah takbir yang kedua salawat hukumnya rukun bilanya tertinggal bang ya itu di keresah nah yang ke-6 yang ke-6 ini rukun juga ad-do'a'u lil-mayyiti ba'desalisati mendoakan untuk mayyit sesudah takbir yang ketiga ini wajib hukumnya doanya kayak apa nah doanya doanya itu minimal benar nah ini yang minimal benar prasolun bilangnya minimal ini pasti bisa bangsa berata anda kadah bisa jenazah itu kadah mungkin kadah mungkin pengen ukur aja di rumah lo ada menghitungi yang standar minimanya di gigawi kadah sampai 2 menit contoh yang minimal aja dibaca kadah membaca belaju-laju hanya-hanya kadah karena memang handap yang dibaca dasar handap minimal apa dibaca Allahumma rahamhu itu minimal benar Allahumma ya Allah berilah rahmat dia Allahumma rahamhu atau Allahumma firlahu udah cukup itu yang ke-6 lalu yang ke-7 salam salam ini sama kayak sembahyang assalamualaikum itu minimal assalamualaikum itu minimal biasanya kita apa warahmatullahi wabarakatuh jadi bila ini sampai assalamualaikum itu sudah sudah sah hitung lihat detiknya Allahuakbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil adamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iya kan abudu iya kan nasta'in hudinas syarat al-mustaqim syarat al-lazina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim walabdulin amin allahu akbar allahumma salli'ana sayyidina muhammad allahu akbar allahumma firlahu allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi dah itu minimal semian jenazah dah itu ya rokonnya yang tujuh kalau yang minimal ini mungkin gak bisa ibu-ibu bubinian pasti bisa dah sabnya di belakang kan nah kenapa jadi bisa panjang karena di doanya karena itu andalannya di doanya untuk semian jenazah ini parian doanya itu banyak ada yang doa untuk umum ada yang untuk kakan-akan lain riwayatnya gak ada hafal gak ada hafal yang penting mendoakan ini gak ada sama bilanya yang meninggal orang tua itu doanya itu kita memang yang meninggal tapi bilanya meninggal kakan-akan kan bilanya kakan-akan meninggal yang belum balik kakan-akan belum balik itu ini kada berdosa rufi al-qalam maleket belum mencatat lagi kakan-akan yang belum balik lalu kita menyembahyangkan itu kan niatnya untuk mendoakan berarti dalam istilahnya itu tahsilul hasil kada hasilnya ini orang ini kada berdosa bapak didoakan nah kalau kita perhatikan riwayat nabi doa untuk jenazah kakan-akan isinya itu lain gasen si mayat tapi doanya itu gak senangkuitannya doanya gasen kuitannya mudah-mudahan kuitannya sabar mudah-mudahan kuitannya mendapatkan pahala atas meninggalnya anak ini apalagi kakan-akan halus itu kayaknya di akhirat itu kayaknya mengambil kuitannya dengan kakan-akan halus nah kayaknya ini mengambil kuitannya kayak berarti jajar bilanya kakan-akan halus bilanya nyegari gak usah diobati ah jarak ada lain ini dasar umur dasar umur habis dasar umur habis bilangnya kakan-akan halus itu kayak itu salah satu bantuan syafaat kain-an di akhirat diantara syafaat syafaat yang tersedia karena kan kain-an di akhirat itu ada syafaat dari nabi ada syafaat dari ulama ada syafaat dari syuhada ada syafaat dari ahli al-quran ada syafaat dari kawan kawan yang soleh itu akan memberikan syafaat nah termasuk keturunan keturunan yang soleh atau anak yang masih belum balik itu juga jadi andalan syafaat amun kita biisi seberatan andalan itu nyaman memang enak di akhirat seberatan pernah biisi anak halus meninggal kawan soleh banyak haja amal ibadah banyak haja bersalawat banyak haja nah itu banyak modal dah banyak modal dah nah itu tadi rokon-rokon sembahyang jenazah ulang-ulangilah berarti takbir pertama nih Allahu Akbar itu rokon takbirnya Allahu Akbar lalu membaca al-fatihah bismillahirrahmanirrahim tuntung al-fatihah hanya membaca salawat takbir yang kedua lalu takbir yang ketiga mendoakan nah mendoakan ini kan domirnya nah dalam bahasa Arab kalau dengarnya domir lakian Allahu maufirlahu warhamhu wa'afi wafuanhu itu yang paling kadang biasa dibaca kalau nyebabinian Allahu maufirlaha warhamha wa'afiha wa'afuanha amun bedua Allahu maufirlahuma warhamhuma wa'afihima wa'afuanhuma bilangnya banyak Allahu maufirlahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum ngalihnya jarang banyak kan kayak apa nih tasalah domir kada papa misalnya jelas-jelas mayitnya bebinian sanganya terbaca Allahu maufirlahu warhamhu wa'afi wa'afuanhu kayak apa sahajalah sembahyangnya sahaja sahaja kada papa harusnya diulangi yang penting mendoakan Allahu maufirlahu penting mendoakan lalu andakan mayit nah andakan mayit andakan mayit itu lain rukun sembahyang jenazah andakan walaupun kan bebinian kepalanya sebelah kanan lelakian sebelah kiri berdirinya kada sama juga berdirinya kada sama lelakian lelakian itu kan berdirinya di kepala bebinian di di apa nih sekitar pinggang di tengah misalnya yang yang tukang angkat mayit tersalah maandak lelakian maandak kepalanya sebelah kanan imamnya ini kada ingat juga berdiri di muka batis di muka batis karena kada ingat lalu ke apa itu jenazah sahajalah sembahyangnya sahaja sembahyangnya yang penting imamnya di belakang mayit bilangnya imamnya di muka mayit itu lain itu aja jauh tersalah-salah tersalah-salah itu dibujuri bagus saja cuman tersalah itu kada mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang jenazah itu itu yang posisi yang posisi kada mempengaruhi sah atau sembahyang nah paling afdol anak anak jadi imam jenazah sembahyang jenazah persulun asal anak bisa pasti bisa jadi imam sembahyang jenazah apalagi yang dibaca yang dibaca dia harus panjang-panjang maka kuitan benar maka doanya gugup membaca doanya nah afdol mana yang penting jadi imam terakhir yang terakhir doa itu itu kada rukun itu hukumnya sunat 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 haja itu maksudnya bilanya tertinggal sahaja bagusnya di apa bagusnya dibaca bagusnya itu doanya dipanjangi panjangi macam-macam doanya apa yang gesen bagus gesen manyet kayak itu bagusnya cuma kan karena misalnya waktu atau apa nah mungkin memilih yang yang sedang aja itu dari ulun mentah mentah robo ano oh iya ini tanda tangan ini ulun mohon izin tanda tangan jadi majelis talim kita ini pengarahnya ini kan aktif dan masjid kita ini aktif kegiatannya jadi dilaporkan ke kemenak masjid kita memang aktif kan di awal itu kan kita mengurus mengurus izin masjid sertifikat masjidnya dan termasuk kegiatan di masjid ini dipandahkan bahwa ini masjidnya aktif ada yang masjidnya sunyi ada yang menjadi masjid dah ada dibiarkan jadi apa-apa ini maksudnya dasar aktif dasar di ICI itu itu aja ada yang lain di masjidnya di masjidnya di masjidnya di masjidnya